Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama gue Randi Kali ini kita bakal unboxing dan review mainan karya anak bangsa Dan juga berdasarkan dari fandom lokal Kita penasaran kan? Kita langsung liat Nah, kita liat apa ini? Ya! Itu ada Zygotoys Hasil kolaborasi dengan Bumi Langit Zygotoys adalah line-up terbaru dari perusahaan mainan keluaran RKC Toys Zygotoys konsepnya adalah figur kecil, palanya gede Kayak figur-figur yang keluaran luar negeri, sama kok Tapi ini versi dari IP lokal Semuanya pure, murni, bikinan anak bangsa Kita liat box ya Ini ada tulisan Zygo Dan ini ada logo Sri Asih Sri Asih adalah karakter komik pertama Yang diterbitkan oleh Mendiang R.A. Kosasi Superhero cewek pertama Dan mode filmnya ya Bulan depan Ini ada tulisannya Screenplay Bumi Langit Film by Upi Terus ini adalah Cinematic Universe Edition Yaitu figur ini berdasarkan dari karakter komik yang sudah ada filmnya Nah ini adalah Sri Asih version 1 Ini ada mock-upnya Sri Asih sudah pernah nongol ya di film Gundala Dan Gundala pun jadi pembuka dari jagad sinema Bumi Langit Ini line-upnya Ada logo RKC Toys X Bumi Langit Entertainment Corporal Ini Gundala version 1 Ada Sri Asih version 1 Dan Sri Asih version 2 Nah yang merah ini adalah Sri Asih version 1 Di belakang ada logonya Sri Asih Terus disini ada penjelasan karakternya Sri Asih adalah Adi Satria Perempuan Pertama Indonesia Diciptakan oleh R.A. Kosasi Muncul pertama kali dalam cergan klasik tahun 1954 Sri Asih adalah sosok titisan Dewi Asih Yang menitis kepada seorang perempuan terpilih Di setiap zaman sepanjang masa Sri Asih diangkat menjadi film oleh seterdara Upi Tahun 2022 sebagai bagian jagad sinema Bumi Langit Ini ada logo Bumi Langit Ada website-nya Dan ini ada QR Code Kalau kalian mau daftar jadi rakyat Bumi Langit Kalian bisa daftar disini Sisi atas ada logo Bumi Langit Tanpa memajak basa-basi Kita langsung buka figure-nya ya Wow background-nya pun di dalam warna kuning Kita cek blisternya Bawu mainan baru Wah luar biasa emang plastik ya Ini blister atas Blister bawah ini ada buat Steinbeast Dan Ini Steinbeast doang sih Sama buat figure-nya Nah ini dia penampakan figure-nya Kalian bisa lihat Badannya kecil, palanya gede Dan Untuk Pembeda dari figure-figure yang lain Ada gimmick Kerlingan mata Yaitu Wing Nah ini pose Sri Asih Lagi Kayak Nantangin gitu ya Kayak lagi gini Come on Ini adalah kostum Sri Asih Yang nongol di film Gundala Kalau udah nonton film Gundala Yang ketika dengan si aktrisnya Pevita Pierce Lagi slepet gitu kan Slepet lawan Boom Mobil kebalik Itu belum seberapa Dan nanti kita akan lihat aksi Sri Asih Di film Sri Asih Dan ini adalah konsep Bukan konsep ya Kostum pertamanya Yang nongol di film Gundala Warna abu Lining merah Ada gold-nya Dan ada sumping Jawanya Ini kayak wayang Penjopnya oke juga sih Kalau gue liat Nggak ada yang Out of track gitu Saik sih Mulutnya masih keliatan Tapi Tuh Ada matanya Dan di figure-nya kan Harusnya Dia gigi Ya gitu kan Nongol Di mock-upnya Ini Ada mulut Ada bawahnya Buat menunjukkan Kalau ada mulut Tesurnya Kalau giginya nongol Gak apa-apa Kayak gini Tapi Kayak ompong Atau mungkin lidahnya keluar Dikit Tapi it's oke Buat gue Dan figure-nya cukup Solid Dan nggak ada gimmick Artikulasi sih Ini oke banget Kalau bodi pajang Dan ini ada Stand base-nya Jadi bisa berdiri Cuman Yang jadi masalah Harusnya Untuk Ini dudukan figure-nya Maksimal 2 sih Kalau kata gue Karena kalau begini Kalau dipasukin 1 Ini agak sedikit goyang Jadi nggak Solid gitu Dan dari segi packaging-nya Harusnya Harusnya It could be better Kalau Dia Tuh kan Kalau dia ngelindungin Sisi belakangnya juga Jadi diri begini nih Udah cakep-cakep ya kan Pasti kayak di atas Set Harusnya sisi belakang juga Ada men Jadi buat ngelindungin Biar dia nggak Godak-godak Dari packaging-nya Jadi biar si figure-nya tetap aman Nggak bocel Ataupun retak Mungkin ini jadi masukan Buat tim RKC Toys Sisi belakang ini Juga perlu dilindungin Dan kita ambilnya juga enak Dibuka Sisi atas Yang bisa dilipat Yang foldable Kayak gini Set Mungkin bisa diangkat Gitu loh Tapi udah oke Cuman kendalanya 1 di packaging-nya aja Menurut gue Ini baru figure pertama Dan yang keluar Sesuai dengan line-up-nya Ada 3 figure Dan gue langsung Beri tiga-tiganya Harusnya rilis Minggu ini Udah mulai tersedia Tapi udah PO dari Akhir September Kalau nggak salah Dan ready Di event Indonesia Comic Con Gue sih Tanpa banyak omong Langsung gue sikat aja Kita balikin lagi Ke box-nya Nggak ada artikulasi Jadi cuman buat di display Lucu sih Apalagi buat pajakan mobil Juga oke Tapi mesti hati-hati banget Karena Maksimal ya Ada 2 Sisi buat ngelindungin Si figure-nya Kita lanjut ke Figure yang kedua Nah Itu kan baru gue bilang Figurnya gelodak-gelodakan Di dalam Karena harusnya di belakang Ada penunjangnya juga Yaitu Ada Figure kedua adalah Figure Gundala Gundala version 1 Yaitu Kostum pertama Yang di filmnya Yang dibikin Yang dibikin sendiri Yang masih Sancaka Alis Gundala Nah ini tetap ada logonya Screen play bumi langit Gundala Cinematic Universe Edition Ini masih sama Ada line up-nya Dan kali ini warna kuning Box-nya untuk Gundala Dan ini ada mock-up-nya Mock-up figure-nya Tetap ada gimmick wing-nya Dan ini ada Karakter description-nya Gundala adalah Adi Satria Indonesia Paling dikenal sepanjang masa Diciptakan oleh Hasmi tahun 1969 Lewat cergam Gundala Putra Petir Gundala mendapat kekuatan Mengendalikan petir Setelah tersambal petir Gundala diangkat ke layar lebar Tahun 2019 Oleh sutradara Joko Anwar Dan menjadi Film pembuka Jagat sinema Bumi langit Lewat cergam Dari cergam Gundala Putra Petir Masih sama Ada barcode-nya Ada logo Bumi langit Dan ini ada line up-figurnya Dan di atas Ada logo Bumi langit-nya Dari packaging Udah asik Cuman masalahnya Satu aja nih Yang mengganggu Blister-nya kan Bener Tuh Figurnya jadi Glodak-glodak Kalau gue lihat Nah ini dia penampakan figurnya Pose Gundala Yang lagi mengeluarkan petir Tetap ada gimmick wing-nya Siu Jadar-jadar Ini kalau buat toy fotografi Asik nih Ya kan Gundala lagi pose Mengeluarkan petir Dan ini ada Stand base-nya Langsung aja Kita coba pasang ya Karena Dudukannya cuman satu Jadi kayak gini Tapi kalau dari segi detail Asik banget Chat-nya pas Terus ini kaca matanya Dibuat Dibuat bening Jadi biar keliatan matanya Keren juga pose-nya Lagi ngilang gitu Asik sih lagi pose action Cuman Gue agak ragu nih Ketika dibuat Base-nya satu Kayak gini Nah ini di diri ini Cuman Oglak dikit Goyang nih Makanya Kalau gue bilang Minimal Maksimal ada dua sih Buat Lobangan kakinya gitu Dan tiap karakter Beda-beda Asik sih Buat di foto juga Mantap Jeleger Kalau tulisannya Kalau di komik Bisa ngeluarin petir Saik-saik Tapi gue harap Gak cuman berhenti di Wave 1 doang nih Mungkin wave-wave selanjutnya Akan rilis Kayak Misalnya kita akan Dengan karakter lain Kayak Godam Pengkor Gazul Atau Geng Virgo and the Sparklings Band-nya gitu kan Saik lah pokoknya Tuh Ini yang jadi PR gue Harusnya ada sisi belakangnya Buat ngelindungin Jadi figur yang gak Glodak-glodak ketika shipping Jadi kayak gak rusuh Sendiri dalam kotaknya Mungkin itu Mungkin bakal lebih baik Untuk Segi shippingnya Nah Kalau ini Gue Karena tadi Agak gangguan di dalam Jadi Makanya gue pasang Satu-satu lagi Set Gue balikin lagi Ke kotaknya Lalu ada figur ketiga Nah Baru tiga nih Dan semua Ngambil desain dari karakter Yang sudah nongol di film Jagat Cinema Bumilangnya Lalu yang ketiga nih Adalah Sri Asih Version 2 Ya itu Berhibit kan Costum kedua Yang nongol di trailernya Sri Asih Yang diperanin sama Pevita Pierce Warnanya agak gelap ya Buning gelap gitu kan Tetep ada logo Zigo Ada logo Sri Asih Dan Cinematic Universe Edition Dan ini ada line up-nya Ini baru set pertama Ini belakang ada deskripsi karakternya Dan ini ada mock up-nya Ini lebih asik sih Pose-nya gitu Gitu ya Langsung kita buka di dalamnya Warna pink Tuh tuh kan Gak ada sisi belakang Udah godak-godak Udah gelondak-godak Di ini Di boxnya Nah ini dia figurnya Set Detailnya lebih asik lagi Main yang versi 2 Ini mungkin sudah dapet Costum Pusaka ya Ketika dia ketemu Sama karakter yang diperanin Kristen Hakim Kalau dilihat dari trailernya Nah sumpingnya lebih tegas Rambutnya digerai Kalau yang tadi Rambutnya diguncir Warna gold Hitam Dan ini gak lupa Ada selendangnya Sri Asih Tapi kalau yang di yang pertama Belum ada ya Belum ada Nah ini lebih tegas nih Ada selendang Sri Asih Yang multifungsi Bisa bantu dia terbang Bisa bantu dia berantem Yang pose-nya lebih asik nih Serahkan saja kepada aku Pose-nya kayak gitu Oke ini dia detail figurnya Asik banget Dan cukup keras Tetep lagi-lagi packagingnya Yang jadi PR2 Tapi gak apa-apa sih Namanya baru pertama Mudah-mudahan jadi masukan buat tim Dari RKC Toys Untuk lini Zigo ini Kita coba dirinya Di bawahnya tetep ada logo RKC Ada tulisan 2022 Bumi Langit Kita meyakinkan bahwa ini Keluarnya RKC Toys Set Ketika didirikan Nah ini lebih kokoh Lebih mantep gitu Set Dijadikan dua juga gak apa-apa Dijadikan dua Di sini di stand base juga gak apa-apa Malah bagus Lebih berdiri kuat Ini masih gue digodek dikit Tidak ada artikulasi Tetep Gak ada gimmick apapun Tapi dari detail ini Udah asik banget Figurnya lucu-lucu ya Lalu gue liat Cara dapetinnya gimana Kalian bisa Udah di Udah keluar Dan udah dirilis Kalian bisa dapetin Figurnya Figurnya Zigo Toys By RKC X Bumi Langit Di Indomaret Dengan harga Rp54.900 Dan kalian juga bisa dapetin Di official store Zigo Toys Zigo Toys official Di Tokopedia Asik ya Asik Dan jarang-jarang men IP lokal Dia apresiasi Sampai figurnya Dan dari dulu Gue udah berharap Di masa depan Mungkin gue akan Lihat figur Dari karakter Asli Indonesia Mungkin ada Gundala Putra Petir Ada Seri Asik Ada Godam Dan lain-lain Dan itu akan Merajai Pasar Indonesia Jadi gak cuman Lihat Figur-figur dari luar negeri Keren banget Langsung aja Sikat ke Indomaret Terdekat Atau official store Tokopedia Zigo Toys official store Di Tokopedia Harganya Rp54.900 Dan gak lupa Ini adalah Ada Di tiap ininya Ada logo Ada label Bangga buatan Indonesia Ini adalah Ini bisa menunjukkan Bahwa Produk asli Indonesia Yang pure Dibuat oleh Perusahaan anak bangsa Materialnya juga Dan dikerjakan oleh Orang Indonesia juga Jadi kita patut bangga Dengan karya Anak Indonesia Asik banget sih Dan Gue harap Kedepannya tuh Mungkin akan ada Figur Versi komik ya Kayak Seri Asi Gundala Yang kostumnya ikonik Atau Ini Gundala version 2 Kayaknya belum keluar nih Mungkin akan keluar Di wave selanjutnya gitu Yang versi komik sih Lebih ikonik Gue rasa ada Seri Asi Seri Asinya kan wayang banget Pake hiasan Gitu Terus Ada Godam versi komik Ada Gundala versi komik Ada Aquanus Ada Siapa lagi Maza Ada siapa lagi Tira Ada Virgo Dan mungkin Jawaranya juga bisa Ada Si Buta dari Gua Hantu Mandala Sapu Jagat Mata Malekat Dan lain-lain Ada versi figur Kecil-kecil lucu Gini Bakal asik banget sih Dan Gue tunggu Overall udah keren banget Ziggo Toys Udah RKC Toys Udah bisa Kolabor Udah mau Kolaborasi Sambungi Langit Lewat produk barunya Line-up barunya Yaitu Ziggo Toys Keren sih Palanya kecil Palanya gede Badannya kecil gitu Dan lebih Berkelan lucu Tapi tetep Asik gitu Oke Gue rasa cukup Untuk episode kali ini Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Karena dukungan kalian Sangat berarti Buat gue Dan masih pandemi Terserah Mau yang masih percaya Apa enggak Tapi tetep Jaga kesehatan Men Dan Segerakan Vaksin Booster Karena Sekarang kalau keluar-keluar Dibutuhkan Saratnya adalah Vaksin Booster Jadi kalau yaudah Segera Kalau menurut gue Dan merupakan Upaya preventif kita Untuk memutus Mata rantai penyebaran COVID-19 Gue rasa cukup Untuk konten kali ini Dan Jangan lupa Like Comment Share Subscribe Dan juga Nontonin Konten gue Maistri gue Randi Ratri Duduk-duduk Pada channelnya Nanti gue taruh di bawah Sampai ketemu Di konten berikutnya Dadah Sampai ketemu Sub indo by broth3rmax